Pemirsa setelah 15 tahun terhalang konflik, akhirnya Gereja Kristen Indonesia atau GKI Pengadilan Post Bogor Barat atau yang mungkin lebih familiar dikenal dengan GKI Yasmin akhirnya berhasil diresmikan. Iya, pemirsa peresmian berlangsung kemarin Minggu 9 April 2023 bertepatan dengan Momen Pasca. 15 tahun berkutat dengan konflik yang terus menjadi duri dari toleransi, akhirnya Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin yang kini diberi nama GKI Pengadilan Post Bogor Barat diresmikan. Bag hadiah pasca terindah, peresmian GKI Pengadilan Post Bogor Barat berlangsung Minggu 9 April 2023. Menko Poluka Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiyarto hadir saat peresmian. Peresmian penggunaan bangunan GKI Pengadilan Post Bogor Barat yang berlokasi di ruas Jalan Abdullah Bin Nu ditandai dengan pemukulan gom dan penandatanganan prasasti. Bima Arya menyatakan berdirinya gereja tersebut bukan merupakan proses akhir, tetapi justru merupakan awal bagi proses bersama untuk selalu merawat kebersamaan. Bagi pemerintah kota, ini bukan hasil kerja tunggal, tapi ini adalah orkestra bersama. Pemerintah pusat dan pemerintah kota Bogor bersama-sama dengan semua tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dan bagi pemerintah kota Bogor, ini bukan hasil akhir, ini tentu satu proses panjang bagaimana kita harus merawat kebersamaan dalam keberagaman ini. Sementara itu Mahfud MD menyatakan penyelesaian polemik ini merupakan wujud negara hadir dalam menjamin hak beragama dan beribadah bagi rakyat. Sehingga semua agama harus dilindungi dan dijamin hanya untuk hidup, terutama para penduduknya tidak berdasarkan jumlah pengikut, tetapi semua yang perlu agama harus dilindungi bersuai dengan jaminan atau perintah konstitusi. Oleh sebab itu, negara harus hadir dengan cara-cara yang paling mungkin dilakukan. Tito Karnavian meminta para kepala daerah agar dapat menjaga pluralisme toleransi keberagaman. Jangan kalah dengan pihak-pihak yang bertentangan dengan hal ini. Teman-teman kepala daerah, saya minta untuk betul-betul menjaga pluralisme toleransi keberagaman, termasuk juga masalah kebebasan untuk memeluk anggapan dan merendaikan ibadah sesuai keberagaman. Karena sudah diaturkan konstitusi kita, jangan kalah dengan pihak-pihak yang bertentangan dengan diri. Majelis Sinode GKI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, Komnas HAM, tokoh agama dan masyarakat Kota Bogor, serta semua pihak yang telah mendukung proses keberlangsungan gereja ini. Peresmian GKI Pengadilan Post Bogor Barat menjadi akhir indah dan menyelesaikan konflik intoleransi yang terjadi. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Rawan, MGN